Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang bersama saya Arya Ariyanti dari seputar Projo. Kali ini saya sudah di Semalung, tepatnya di Dosun Kembaran dan saya bersama dengan sahabat saya, dengan Mas Wahyu Pratitis, sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Wahyu ini adalah seorang guru olahraga, guru olahraga nih ya, jadi salah satu instasi sekolah negeri di Projo. Nah ini kenapa saya datang kesini, ini unik banget, selain jadi guru, dia juga punya hobi yang unik. Nah kita jelasin ya, hobinya ini adalah membuat lur. Kan pada yang belum tahu nih lur itu apa sih? Lur itu sebetulnya umpan-umpan buatan yang digunakan untuk memancing ikan. Jadi kalau kita memancing ikan itu ada dua umpan, yang satu umpan hidup, yang satu umpan mati. Upan mati itu salah satunya. Artifisial ya buatan, oke. Kalau bahannya sendiri dari apa Mas Wahyu? Kalau bahan yang saya buat itu ada yang dari kayu, dominan atau dari kayu sih. Ada yang dari akrilik atau yang dari timah, tapi lebih dominan ke kayu. Oke, nah gimana pembagian waktu nih? Dari sekolah terus ke rumah untuk cari bahan dan apa kesulitan sendiri Kak? Kalau bagian waktu tidak disukur soalnya kan ini lebih ke hobi ya tadinya ya. Jadi ngelakunya sambil senang. Kalau kita senang itu nggak berasa waktu, jadi bukan seperti tuban. Kalau yang pertama ini yang saya gunakan jenisnya itu jenis kayu balesan. Kalau di sini namanya Japun, itu kalau nama lokal. Tapi kalau di nama Indonesia mungkin itu kayak jadi apa ya. Kayak Albusiya. Albusiya. Tapi bukan. Jadi itu teksturnya lebih empuk kali ini untuk dibentuk. Ini untuk model awal ya? Ini untuk model awal. Ini untuk model awal. Nanti kalau kita udah buat model kayak gini, nanti ada pembuatan ini, timah. Jadi di desain sendiri? Desain dulu. Kita punya desain dulu. Terus ada timah. Ada kawat stainless. Jadi kita harus pakai stainless. Stainless. Ya. Kalau sudah nanti kita halusin. Oke. Ini yang udah berapa persen nih? Ini sekitar 50% ya? 50%. Ini udah halus ya? Halus. Sekitar udah halus ini udah siap. Setelah 50% yang jadi seperti ini ya. Yang kita kasih tau sama pemimpinan semuanya. Ini udah 50%. Apa? Ini udah 100% tapi sebelumnya tadi ya 50% belah. Jadi ini ada food stamp ya. Nah, atau sticker. Nah, biasanya kalau permintaan seperti ini. Apa? Ada request atau ini sendiri mas? Ya, kalau itu biasanya ada permintaan. Ada permintaan yang warna. Itu kan hologram warnanya. Itu pakai food stamp. Permintanya macam-macam. Ada yang ini. Ada yang pakai foil. Ada yang air beras biasa. Oke. Jadi ini semuanya buatan tangan? Ya, semua. Handmade ya semuanya. Paling kalau misalnya. Kan di sini ada cat. Ada kompresor juga. Itu digunakan untuk apa aja mas? Kalau kompresor ya untuk pewarnaan. Jadi untuk pewarnaan aja kita pakai. Kompresor kalau yang lainnya. Pengerjaannya manual. Masih pakai tangan. Kalau untuk pemasaran. Kalau pemasaran. Sampai saat ini sih. Ya. Tidak ada kendaraan. Ya. Mungkin kalau dulu ya. Kita kan proses pengenalan dulu. Ya. Kalau di Purworejo udah pada. Udah pada biasa sih. Ulang pemakai ini. Tapi untuk kemancingnya. Khusus untuk teknik ini. Pakai casting. Kalau pemasarannya. Di Purworejo. Sudah. Di Indonesia sudah. Dan beberapa sudah. Sampai ke luar. Oh alhamdulillah. Malah udah gue internasional ya. Untuk kios-kios di Purworejo. Apakah sudah tersedia. Bilangnya luar sederun ya. Ini kan levelnya sendiri. Nah. Apakah sudah tersedia. Untuk beberapa outlet-outlet. Pemancing yang di Purworejo. Ya. Beberapa. Udah banyak. Yang ambil. Itu. Tapi terutama. Kiosnya itu. Di Purworejo fishing. Itu ditambah. Oh ditambah. Itu kios utama. Baik. Untuk range harga. Minimal. Kalau ke kios nih. Jadi kita. Teman-teman. Yang mau mancing. Terus datang ke kios. Kios tambah itu. Kira-kira kisarannya berapa. Kalau. Di kios. Minimal itu. 40 ribu. Ya. Itu dari kios. Kalau yang spesial. Untuk yang harga spesial. Sampai. Oh. Sampai. Sampai 150. Oke. Ngomongin omset ya. Untuk standarnya. Di Purworejo. Dan luar. Omsetnya per bulannya. Kira-kira berapa mas. Itu omset kotor nih. Apakah bersih nih. Boleh. Ini bebas. Omsetnya ya. Kisaran 3-4 lah. Oh. Sekarang nih. Pernah gak ikut pameran di luar daerah Purworejo? Hmm. Kalau pameran seperti telur ini. Sebelumnya. Garang ya. Sangat jarang sekali. Tapi dulu pernah dapet kesempatan di Jakarta. Di Moy. Di Kelapa Gading. Ya. Lepas pameran tingkat nasional. Dalam situasi seperti ini Mas Wahyu ya. Kita gak mungkiri bahwa Covid-19 ini. Atau wabah Corona-19 ini. Semua aspek semua kalangan akan merasakan. Yang dirasakan Mas Wahyu. Seperti apa? Ya kalau wabah ini. Terutama untuk pengiriman ke luar negeri ya. Soalnya beberapa negara kayak di Singapura, ke Prancis gitu. Di lockdown. Jadi kita gak bisa masuk bareng kesana. Apalagi kalau ada pesanan kesana kan mau gak mau harus dilapin dari dulu. Ya. Baik. Hari ini saya sudah berbicara dengan Mas Wahyu. Dan banyak sekali pengalaman yang bisa diperoleh. Apalagi untuk pemula. Jangan takut untuk berwira suasana dan memulai dari hobimu. Bersama saya dari Semawung. Projek area-area anti seputar projek melaporkan.